Ibu, pasti dipanggil, jangan berhubung lagi ke sini, pasti dipanggil. Puluhan pengusaha UMKM Kamis yang mendatangi kantor dinas kooperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung pada batas-batas akhir pendaftaran bantuan stimulus UMKM oleh pemerintah pusat. Mereka yang datang untuk mengharapkan bantuan ban pres produktif untuk UMKM sebesar 2,4 juta rupiah. Para pengusaha UMKM ini rela antri lama karena sangat mengharapkan dana bantuan tersebut mengingat kondisi ekonomi saat ini sedang dilanda sulit dampak pandemi COVID-19. Untuk mendapatkan ban pres produktif UMKM tersebut, syarat yang wajib dimiliki penerima adalah UMKM pengusul belum pernah menerima bantuan pemerintah, serta belum pernah mengajukan pinjaman perbankan. Buat formulir, mereka isi formulir sama surat keterangan usaha dan foto usaha. Itu sebenarnya bukan dari kementerian kalau yang itu, cuma ini kami aja, tambahan dari kami. Karena biar kami masuk di database kami, UKM-UKM yang daftar ini. Pemerintah pusat akan memberikan bantuan kepada 12 juta UMKM di seluruh Indonesia yang terdampak pandemi COVID-19. Para pengusaha UMKM saat ini masih bisa mengusulkan bantuan tersebut selama kuota 12 juta UMKM belum terpenuhi. Pendistribusian bantuan untuk UMKM sebesar 2,4 juta ini dilakukan selama bulan September 2020. Jeffrey Arisin melaporkan dari Bandar Lampung.